Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Asyafiyuh Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat Serta dimudahkan segala urusannya Amin Kali ini saya akan mencoba membuka akun Google Oppo Reno4 Yang terkunci akun Google-nya Kita akan mencoba masuk dulu Kita sudah masuk Tapi nampaknya masih ada security-nya Dan kita akan masuk Dan ternyata minta akun Google seperti ini Jika sudah terkunci akun Google seperti ini Kita harus membukanya terlebih dahulu Untuk HP Oppo kita bisa melakukan cara cepat Yaitu dengan mengetikan bintang pagar 812 pagar Atau bintang pagar 813 pagar Untuk langsung masuk ke menu Tapi untuk security yang baru ini Di handphone ini tidak mau masuk Oleh karena itu kita akan melanjutkan dengan cara Membukanya terlebih dahulu Di sini kita memperlukan handphone yang lain Untuk mengatur atau men-setting Pin kartu yang akan kita gunakan Dan kita masukkan ke handphone yang terkunci Di sini akan kita setting dulu Pin kartunya di handphone yang lain Kita masuk ke amanan Dan kemudian kita pilih kunci kartu SIM Di sini kita aktifkan kunci kartu SIM Dan kita masukkan pin yang ingin kita gunakan Pin standar saja 1234 Kemudian kita ambil kartu yang ada di handphone yang tadi Kita ambil kartu yang sudah di setting pinnya tadi Dan kita akan memasukkan kartu tersebut ke handphone yang terkunci Sambil menunggu alangkah baiknya Jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya Apabila sudah terima kasih Semoga dibunakan segala urusannya Apabila belum juga terima kasih Semoga juga dibunakan segala urusannya Dan semoga juga dibunakan untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Terima kasih Setelah kartu kita masukkan Akan tampil masukkan pin kartu seperti ini Kemudian kita biarkan saja Dan kita akan langsung saja mengeluarkan kartu SIM itu untuk meresponnya Kita keluarkan dan akan tampil seperti ini Dan kita geser-geser ke bawah Sampai tampil seperti ini Dan kita klik pengaturan pada pocok kanan atasnya Masuk ke pengaturan Kemudian kita akan masuk ke pengaturan manajemen aplikasi Setelah itu masuk ke clone phone Kita buka aplikasi clone phone Aplikasi clone phonenya sudah terbuka seperti ini Kita biarkan saja Dan kita gunakan handphone yang tadi Handphone OPPO Yang lainnya Dan harus menggunakan handphone OPPO atau Realme Yang juga ada aplikasi clone phonenya Kita cari aplikasi clone phonenya itu Apabila aplikasi clone phonenya tidak ketemu Kita masuk saja ke pengaturan seperti tadi Karena disini saya cari aplikasi clone phonenya dan tidak ketemu Kemudian saya masuk pengaturan saja Kita masuk manajemen aplikasi Dan kita buka clone phonenya dari sini Kita buka clone phonenya Kita izinkan dulu aksesnya Dari handphone yang ini Handphone yang lain Kita klik yang di bawah Kita klik yang telepon lama Kemudian tampil seperti ini Untuk handphone yang satunya Kita klik yang atas Telepon baru Kemudian kita pilih yang paling atas Seperti ini Dan tampil barcode Tampil barcode Kemudian kita scan Setelah di scan Kita tunggu proses penyakinan selesai Sampai handphone terhubung Setelah handphone terhubung Kita klik Yang ada di bawah Kita aplikasi saja Yang ini Kita klik yang di bawah ini Kemudian kita lanjutkan Untuk memilih File yang akan kita transfer Ke handphone yang satunya File yang akan kita cloning File yang paling ringan Yaitu file dokumen Kita akan mengirim File dokumen saja Kita klik mulai Karena disini aja security Kita buka dulu Dan langsung terkirim Dan Selesai Dan Handphone yang terpunyi tadi Langsung terbuka Seperti ini Sangat cepat Praktis Dan efisien Cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton